Nah teman-teman langsung saja ya Saya perlihatkan seperti apa sarangnya Nah ini tadi saya sempat Menyimpan tongsis ya Untuk Mengecek indukannya Tapi indukannya tidak kunjung datang juga ya Mungkin takut sama benda asing ya Nah teman-teman sarangnya seperti ini ya Gak gelap Ini sarangnya sangat bawah ya Ini saya di hutan jauh dari rumah ya teman-teman Karena di musik penghujan tadinya Jika tidak mau turun jauh saya akan Menunggu indukannya sampai datang ya Tapi ini saya sudah setengah jam Indukannya tidak datang juga ya Nah teman-teman ini adalah sarang burung anis danas ya Jika di kampung saya namanya anis danas ya Karena ia bersarang Sering di pohon nanas atau danas ya Di sela-sela dedaunan pohon nanas Di kebun nanas Ini saya juga pertama kali ya Yang gak bersarang di kebun nanas Tapi bersarangnya di bawah pohon aren Bawah pohon aren kecil ya Ini anakannya dua ekor Rupanya dia Kelaparan ya Karena indukannya tadi saya sempat menunggu Gak datang juga Nah teman-teman burung ini Kesukaannya adalah cacing ya Dan keong-keong kecil Serta jangkrik Tapi ini makanan favoritnya adalah cacing ya Seperti burung anis Tapi di daerah lain ini disebutnya adalah burung pauk Atau burung pancawarna Ada juga yang menyebutnya punglor ya Tergantung daerahnya ya Disini ini dinamakan anis danas Karena sering bersarang di bawah pohon nanas Atau di selah-selah daun pohon nanas ya Di kebun nanas Ini anakannya baru bulu harupat ya Sarangnya sangat besar sekali ya Ini berukuran besar ya Kemungkinan ini sarangnya sebesar boboko ya Boboko ada sangu Nah dia udah mulai lapar ya Saya akan coba mengambilnya ya Satu saja Wah Ukurannya sangat besar ya teman-teman Ini hampir sebesar burung Anis ya Mirip anis ya Mirip burung anis merah Kakinya juga panjang Saya masukin lagi Nah teman-teman ini jika Diambil itu sangat pas ya Untuk dipelihara di rumah Ini sangat pas sekali ya Nah dia kelaparan kayaknya Biasanya burung anis danas ini Bertelornya suka tiga ya Tapi ini dua Kemungkinan ada yang makan ya Biasanya tiga sampai empat juga bisa ya Nah teman-teman tentang indukannya Saya udah Upload ya di video sebelumnya Burung Indukannya burung ini ya Burung anis danas Burung Memakan cacing Atau yang bisa disebut juga Burung pancawarna ya Burung pauk juga bisa Burung punglor juga bisa ya Tergantung Sebutan daerahnya masing-masing ya Sarangnya sangat besar ya Ini Sarangnya terbuat dari Ijuk ya Terbuat dari Serebutan injuk Pohon kawung Atau pohon aren ya Nah dia udah Lapar ya Tadi saya udah tunggu Mungkin indukannya Takut sama Benda-benda asing Seperti ini ya Jadi indukannya Nggak mau datang Nah teman-teman Sarang burung anis Danas ini Atau yang disebut Di daerah lain Burung pauk pancawarna Atau punglor ya Atau burung pok-pok Suka bersarang Sangat bawah ya Atau di tempat-tempat rendah Cara mencarinya itu Mungkin sangat mudah ya Sarangnya besar Dari kejauhan juga Kelihatan ya Indukannya itu Sangat sulit ditemui ya Burung seperti ini Ya Kasih ketakutan ya Oke teman-teman Di akhir dulu ya Cara Sarang burung anis danas ya Atau sekaligus Mengecek sarang burung anis danas Menemukannya sangat mudah ya Sarangnya sangat besar ya Dari kejauhan juga Aduh kelihatan tuh Ini burung ini Kadang-kadang bersarangnya Di Atas pohon juga bisa ya Tapi tidak terlalu tinggi Sekitaran jarak 1 meter ya Di akhir dulu ya Perburuannya Atau pengecekan burung pauk Atau cara mencari burung pauk Atau anis danas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh